selamat menikmati jadi apakah kita mengulas materi yang lalu itu apa ada yang tahu materi apa saja tentang kerangka manusia jadi karena kemarin adalah tentang kerangka manusia materi hari ini yaitu gerak pada manusia lebih tepatnya ke materi otot jadi kita mulai saja sebelum kita mengawali pembelajaran kita monggo mas solit dimimpin doanya berdoa mulai selesai ya terima kasih mas solit jadi kan sebelumnya kita telah mempelajari tentang struktur dan macam-macam tulang coba kalian pikirkan apakah tulang-tulang penyusur rangka tubuh manusia dapat digerakkan tanpanya ada bagian lain tidak pak apakah hanya dengan adanya rangka kamu bisa bergerak dan berjalan nah sebenarnya jika hanya rangka dan tulang kalian tidak akan bisa berjalan kalian berjalan bergerak dibantu dengan bantuan otot tanpa adanya otot manusia tidak akan bisa melakukan sebuah gerakan seperti halnya berjalan tadi karena dalam sistem gerak pada manusia sendiri tersusun atas rangka yang berfungsi menegakkan tubuh memberi bentuk pada tubuh dan fungsi terpentingnya adalah tempat melekatnya otot dimana tanpa adanya otot tubuh manusia seperti kerangka pada tenda dimana hanya bisa tegak namun tidak bisa bergerak oleh karena itu dengan adanya otot rangka tersebut memiliki kekuatan untuk bergerak jadi apa kalian bisa mendefinisikan apa itu otot saya pak saya ya coba coba ya bagus sekali setiap saat selalu ada gerakan yang terjadi di tubuh kalian gerakan tersebut terjadi karena adanya kerja dari otot hampir 35 hingga 40 persen manusia terdiri dari otot seperti yang ditunjukkan pada gambar ini otot adalah kumpulan sel yang membentuk jaringan dan berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh otot merupakan alat gerak aktif sementara rangka tubuh merupakan sistem gerak pasif fungsi dari otot paling jelas menghasilkan gerak baik sengaja dan tidak disengaja pada dasarnya prinsip otot itu ada dua prinsip otot itu ada dua prinsip otot secara bekerja secara sadar dan prinsip otot yang bekerja secara tidak sadar otot yang bekerja di bawah kesadaran adalah otot yang kerjanya dapat kamu kendalikan artinya kamu dapat mengendalikan apakah harus bergerak atau tidak sebagai contoh kerja otot pada saat kamu makan menulis berlari serta beraktifitas lainnya yang kamu lakukan secara sadar yang selanjutnya prinsip otot yang secara tidak sadar artinya kamu tidak dapat mengendalikan apakah harus digerakkan atau tidak otot tersebut bekerja sepanjang hari sepanjang hidup di luar kesadaran kamu contohnya aktivitas ini antara lain seperti jantung yang mempumpah darah ke seluruh tubuh aktivitas lambung untuk mencerna makanan mekanik nah apakah ada yang ditanyakan belum pak selanjutnya kita lanjutkan ke jenis-jenis otot mari kita sedikit bermain tebak-tebaan ya kan kita sudah mengetahui fungsi otot dan prinsip kerjanya pada dasarnya jenis otot itu ada tiga mari kita amati satu persatu pada gambar pertama itu memiliki ciri khusus melekat pada tulang dan sering disebut otot lurik apakah ada yang tahu otot apa otot rangka pak ya benar sekali otot ini adalah otot rangka otot ini tergolong otot sadar kamu dapat mengontrolnya penggunaan otot ini kamu dapat menentukan kapan kamu berjalan dan kapan kamu tidak melakukan tidak menggerakkan otot ini otot rangka cenderung cepat berkonstraksi dan cepat lelah nah itu otot rangka nah coba kita lihat otot ini ciri khusus dari otot ini berkontraksi paling lambat dan berbentuk gelendong serta memiliki inti sel di setiap selnya apakah kalian tahu otot ini eh mana saya pak ya otot polos ya benar otot ini adalah otot polos otot polos terdapat pada dinding lambung usus rahim kantong empatu dan pembuluh darah berdasarkan cara kerjanya otot polos tergolong dalam otot tak sadar ini yang terakhir ini yang terakhir tadi yang terakhir ciri dari otot tersebut yaitu kerjanya mirip dengan otot polos memiliki garis-garis seperti otot rangka cara kerja otot ini sama tidak sadar apakah otot itu apakah ada yang tahu otot jantung pak ya benar otot jantung otot jantung hanya ditemukan di otot jantung otot jantung berkontraksi 70 kali per menit sepanjang hari selama hidupmu kamu mengetahui bahwa otot jantung berkontraksi pada saat jantung berdenyut otot ini tidak dapat dikontrol oleh kesadaranmu nah karena kita sudah mempelajari seperti apa otot itu otot jenis-jenisnya apa prinsip kerjanya bagaimana sekarang kita lanjutkan ke gangguan atau kelainan dan upaya pencegahan pernahkah kalian melihat orang-orang yang sedang olahraga dan kurang melakukan manasan lalu jatuh kesakitan memegang betis setelah berlari itu salah satu penyebab dari orang yang mengalami gangguan atau kelainan pada otot nah seperti contoh tadi itu adalah kram kram pada bagian kakinya sehingga orang tersebut tidak dapat berjalan dengan normal dan memerlukan waktu untuk berjalan normal kembali kram atau nyari otot terjadi akibat kerja otot yang berlebihan atau kontraksi yang terlalu terlalu kuat kram biasanya terjadi pada otot betis secara tiba-tiba dan terasa berenyut bukan hanya kram pada gangguan kelainan dan otot ada juga atrofi hipertrofi dan tetanus coba dilihat pada gangguan kelainan pada otot nah yang pertama yaitu atrofi atrofi adalah terjadinya penurunan fungsi otot lantaran otot mengecil atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi otot yang mengalami atrofi akan mengalami pengurangan ukuran hingga 25% dari ukuran semula atrofi dapat terjadi akhir adanya kerusakan pada otot atau pada saraf yang mengontrol otot tersebut penyebab lain ialah otot yang sudah usang tidak bekerja misalnya pada orang yang sedang terbaring yang kedua hipertrofi kebalikan dari atrofi hipertrofi merupakan kelainan yang berupa meningkatkan masa otot hipertrofi umumnya terjadi pada atlet binaraga yang bugar yang ikut ngejim seperti itu mungkin orang menganggap hal itu biasa namun hal tersebut ialah sebuah kelainan otot yang berupa meningkatkan masa otot hal ini terjadi atas faktor nutrisi usia dan kemampuan dan pemahaman yang terakhir yaitu tetanus tetanus ialah penyakit yang sanggup mengakibatkan ketegangan dan kaku otot secara terus-menerus tetanus ini terjadi karena infeksi dari basil atau bakteri clostium tetani nah karena kita sudah mengetahui kelainan otot gangguan otot apakah kalian bisa menyebutkan bagaimana upaya penjagaan dari kelainan-kelainan otot tersebut coba yang bisa menyebutkan monggo terutama memperhatikan asupan vitamin dan makanan yang mengandung vitamin D karena makanan vitamin oh bukan oh iya makanan yang mengandung vitamin D itu seperti telur kemudian produk olahan dari gedelai minyak ikan kemudian hati-sati dan udang kemudian yang kedua memerhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya aktivitas fisik ini seperti jalan kaki jogging tenis menaiki tangga udah pak ya jadi karena kalian sudah mempelajari tentang otot prinsip otot fungsi jenis gangguan dan lain-lain jadi mari kita praktik sedikit sudah dibawakan alat-alatnya sudah pak sudah ini pak nah hari ini saya coba beragakan dulu jadi pada praktikum hari ini kalian mengukur diameter dari otot lengan otot lengan atas jadi nanti kalian coba ukur otot lengan atas jika dibengkokkan itu berapa jika diluruskan itu berapa nanti cara pengukurannya kalian perhatikan disini kan ada angkanya nanti diukur kayak kalian ngukur baju gitu diukur diukur jika diluruskan jika lengan diluruskan itu berapa berapa senti jika dibengkokkan itu berapa senti paham 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 ya mungkin saya beri waktu 5 menit untuk kalian meluruskan apa mencoba praktik itu ya siapa bagaimana pak sudah selesai sudah pak nah mari kita presentasikan dari kelompoknya malah mungkin ketika lengan diluruskan si si tunggu 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 dit patahin dit monggo mbak mala coba diperagakan ketika lengan diluruskan itu panjang diameter lengannya Fitri 29 cm dan saat di di bengkokkan yang diameter lengan Fitri itu 31 cm Pak ya bagus mungkin dari Mas Solid dijawab pertanyaan nomor dua Oh ya Bapak diameter otot lengan dapat membesar dan mengecil ketika meluruskan atau membengkokkan tangan diameter lengan membesar karena otot lengan dalam keadaan kontraksi pada saat melakukan kontraksi otot akan memadat dan memendek sehingga pada saat diukur diameter otot akan membesar sebaliknya pada saat otot dalam keadaan relansi otot akan memanjang sehingga pada saat diukur diameter otot akan mengecil mungkin itu saja Bapak ya benar-benar jadi dapat diketahui bahwa diameter otot lengan kamu dapat membesar dan mengecil ketika meluruskan atau membengkokkan tangannya diameter lengan kamu membesar karena otot dalam keadaan kontraksi tadi pada saat melakukan kontraksi otot akan memadat dan memendek sehingga pada saat diukur diameter otot akan membesar sebaliknya dengan dalam keadaan otot di apa lengan diluruskan maka hal itu akan relaksasi jadi otot akan manjang sehingga pada saat diukur diameter otot akan mengecil jadi kita sudah praktik hari ini apa dapat disimpulkan hari ini tentang praktiknya dari Mbak Fitri atau malah ya jadi dapat disimpulkan bahwa otot lengan jika berkontraksi maka otot bisep berkontraksi sedangkan otot bisep berkontraksi sedangkan otot bisep relaksasi sebaliknya pada saat tangan direntangkan otot bisep relaksasi sedangkan otot bisep berkontraksi gitu Pak ya terima kasih ya nah jadi pada pembelajaran hari ini dapat kita ambil soft skillnya nah pada pembelajaran hari ini terkait bisa dikaitkan pada surat al mu'minun ayat 14 yang artinya kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu kami jadikan tulang benulang lalu tulang benulang itu kami bungkus dengan daging kemudian kami jadikan dia makhluk hidup yang berbentuk lain maka mahasuci Allah pencipta yang paling baik dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwasannya dalam proses pembentukan manusia dalam Al-Quran sama persis dengan fakta-fakta yang telah ada disebutkan bahwa dalam raim ibu mula-mulanya tulang terbentuk dan selanjutnya terbentuklah otot yang membungkus tulang-tulang tersebut hal ini terdapat pada kalimat dan segumpal daging itu kami jadikan tulang benulang lalu tulang benulang itu kami bungkus dengan daging daging yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah otot oleh karena itu sudah sepatutnya kita bersyukur atas ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa mungkin sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf Khalid bisa dipimpin doanya baik sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini marilah kita berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai selesai ya terima kasih sudah hadir pada meet ini nanti saya berikan latihan soal bisa dijawab dikerjakan dikumpulkan paling lambat dua hari ke depan ya iya pak ya bisa saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati